Tuh kan kalian bisa menemukannya di dekat bootingan deh Oke halo temen-temen balik lagi sama gue Oke halo temen-temen balik lagi sama gue Let's go Halo temen-temen balik lagi sama gue akan di Kang W7 Oke bete-betes banget seperti biasa buat kalian yang masih stay yaks And always stay tune di my news video dan channel gue Kalian semua memang mantul mantap jiwa coy Ya semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat Dan dipermudahkan dalam menjalankan semua aktivitas-aktivitasnya ya amin ya Oke di video gue kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail aja Kali ini gue masih membahas ya event yaitu trap-rapper coy Jadi disini gue ingin menjelaskan ya Bagaimana cara mendapatkan token untuk kridem ya ini headset coy ya Token headset sama token audio tap coy Sebelumnya gue ingin membahas ini dulu ya Jadi ada juga login kumulatif ya Jadi apabila kamu login berturut-turut Eh bukan berturut-turut sih Login selama 6 hari ya Kamu akan mendapatkan pet skin hiphop shiba Aduh keren gak tuh ya disini Ini kelangkaan untuk skinnya juga ngomong-ngomong adalah legendary ya cuy Aduh ya Garena sekarang makin jadi aja ya Makin baik aja ya sama kita ya Player gratisan pengertian banget coy ya Oke ini langsung aja gue akan jelaskan ya Bagaimana cara mendapatkan headset tokennya bang Dan audio tapnya gitu ya Untuk mendapatkan headsetnya itu udah dimulai coy ya Udah ada disini dan udah gue bahas juga di video gue sebelumnya Tapi gak tau ya gue pengen buat videonya lagi gitu coy kan Disini ya ada tulisan temukan headphone token di map secara acak ya Gitu coy ya Jadi kalian bisa mendapatkan si headphone token ini tuh Dengan kalian main game ya normal seperti biasa Bisa di mode rank di mode klasik ya Punya mode yang ada loot-lootan ya Jadi kamu bisa mendapatkannya di deket ini ya Deket peluru AR, peluru SMG, deket senjata atau deket medkit ya Pokoknya pas kalian main nanti juga kalian bakal nemu sendiri coy ya Oke disini juga ada token audio tap ya Dan untuk token audio tap ini belum dimulai katanya ketegah Rena ya Token tap tersedia di 1 Februari ya Dan untuk cara mendapatkannya itu gue juga gak tau kayak gimana Eh tapi biasanya ya Seperti yang sudah kita alami gitu ya di event-event sebelumnya Biasanya kita mendapatkan token yang belum dimulai tuh Nanti di puncak eventnya itu Setelah match mungkin atau kita juga bisa menghancurkan miniatur Atau patung-patung yang ada di game gitu kan Kita hancurkan Misalnya dapet 2 gitu kan Kalau hoki 10 token yang kayak gitu coy ya Yang patung-patung yang ditaruh di game gitu kan ya Gitu ya Oke langsung saja untuk mendapatkan headset tokennya Kita bakal ini ya cari sama-sama di mode klasik ya Untuk pembuktiannya apakah ada atau tidak Let's go coy RIP coy Kita bakal coba cari headset tokennya Di area sini Langsung saja ditutukin ya Ditutukin coy Oke yaudah Disini kita ditemani seperti biasa Ya lu tahan seperti biasa ya Maju depan ya ganti Area lootingan Oh ini pistol blue gold ya Enak lo buat ngeras ya Tuh kan ya Tuh kan kita mendapatkan headset tokennya coy ya Jadi untuk mendapatkan si headset token ini Adalah dengan kalian lootingan ya Lootingan bebas ya Dimana aja coy Tuh kan Kalian bisa menemukannya di dekat lootingan ya Endkit Turur AR SMG gitu kan G gitu kan Pokoknya di dekat lootingan ya Disini baga Dapat 3 loh coy Tuh kan headset tokennya Plasma gun coy Misal gua gak keren ke piksu ya Oh disana andai Headshot Hehehe Headshot Kangwei 27 Headshot ya coy Gimana misal Dia tadi kayak nembak ke arah mana gitu Jadi kayaknya ada musuh juga ya Oke kita bakal pakai aja langsung ya Oh belakang kita ada coy Belakang kita ada Ternyata lumayan berbahaya juga ya Angkat aja headshot lagi Jatuh Iya kan headshot ya Itu musuhnya gak terlalu mahir ya Oh dia pakai shotgun jauh ya What are you doing? What are you doing, Dom? You want to die? Oke sepatnya kita bakal coba pulung Pulung Bahasa apa tuh pulung saya Nah gitu ya Jadi untuk cara mendapatkan headphone token Atau headset token Token headset apalah itu ya Kalian enak nyebutnya apa gitu coy Kalian bisa mendapatkannya Deket lootingan ya Deket peluru air SMG Medkit Bebas ya Pokoknya deket lootingan So ya Untuk mendapatkan Radio tokennya ya Token radio tersebut ya Yang harus kita dapatkan untuk exchange event Kalian bisa mendapatkannya nanti ya Di tanggal 1 Februari gitu ya Oke thanks banget buat kalian yang masih nonton ya Di video kali ini ya Stay tuned gitu coy ya Gue akan cabut See you next time Viz ya Semoga apa yang gue sampaikan Untuk bermanfaat gitu coy ya Dan jangan lupa Terus pantengin channel Kang Wai2Tujuh ya Channel ini Karena akan memberikan Informasi ya Dengan frekuensi sering Seputar game Free Fire Battleground Gitu ya Gue akan Cabut See you You know me I have Only A past I'm lonely But damn I'm going Out to win